Terima kasih. 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 Ini konteksnya Allah menjaga Rasul, Rasul menjaga manusia, atau Allah menjaga manusia? Terima kasih. Kalau saya ya, sementara ini. Wallahilan teman setubuneku, sedia Allah, ya semuka lindungi maring Iroh Muhammad, minanas saking piro-piro menungso. Berarti kalau Bang Al-Fat, Allah menjaga Rasul, kan? Kayak gitu. Iya. Ini menjaganya, domirnya kemana gitu kan? Iya. Ini kan kalau dilihat. Jadi maksudnya di sini sebetulnya, kan poinnya adalah pada perintah Balak. Jadi, Balak ma'un zillah illaika minrabbika. Wa inlam. Ini ada negasi sebetulnya. Fama balakta. Nah gitu. Sebagai risalah ya. Fama balakta risalah tahu. Wallahu ya simuka minanas. Innallaha latahdi. Gitu. Sorry, innallaha layahdi, sorry. Layahdi. Innallaha layahdi. Minan? Kau, laumal, apa? Layahdi. Kau mal kafirin. Kau mal kafirin. Bunga. Tapi kalau aku kembalikan tadi ya. Ini kan sebetulnya gak bisa diarahkan ke personal. Ini kan komunal ini ya. Rasulun ini kan. Jadi, gak bisa ke personal ya. Semua Rasul kan begitu. Yang jadi masalah, kalau konteksnya tadi itu amanah, makanya para Rasul itu terjaga dari khianat. Lalu, bagaimana tentang peristiwa Kadernali Yusuf? Sebetulnya kalau aku tuh begini, Gus ya. Ini emas darnya dulu yang mesti dibereskan ini. Hulunya ini. Jadi, kata Rasala itu kan lazim ya. Artinya dia intransitif. Artinya, kalau pada konteks lazim atau tidak berobjek, makanya ketika dia digunakan sebagai bentuk kerja, dia harus menggunakan pola-pola tambahan sebagai tanda kata yang lazim atau digolongkan sebagai sebuah sifat itu bisa digunakan. Jadi, dia berobjek. Dia sudah berobjek. Artinya, dia mutaadi. Nah, sesuatu yang mutaadi atau diberikan imbuhan pada kata kerja itu, dia selalu membawa tiga huruf pokoknya atau masdarnya itu, sumber katanya, ke dalam kata kerjanya. Jadi, kalau Arsala, kalau dia tidak disebutkan objeknya, maka dia menjadi Arsala Rosulan gitu sebenarnya. Tetapi, kalau objeknya nanti dibuka, di belakang misalnya, itulah badal dari Rosulan sebenarnya. Gitu. Ini nih yang harus dibereskan. Jadi, yang dikirim itu adalah paket. Yang disebut kiriman itu adalah paketnya, bukan si penerima. Nah, dalam konteks itu, nanti itu dulu bisa dipahami, nanti kita baru bisa bicara yang lanjutnya tuh, sebetulnya. Menariknya di situ sebenarnya. Kalau pada kata-kata yang berasal dari kata sifat, misalnya. Jadi, yang diturunkan itu itu sebetulnya risalahnya, paketnya. Maka, maka indikator yang disematkan itu ya pada dia, sebetulnya. Kalau kita mau bicara dalam konteks... Oh, aku dong. Dong, sekarang. Jadi, paketnya itu akan dijaga oleh Allah dari manusia. Si paketnya itu, Quran itu, maka berkesesan dengan ayat lain. Kalau Allah yang menjaga. Astagfirullahaladzim. Paketnya itu yang akan dijaga. Bukan si pengirim paketnya ya? Paketnya, paketnya itu akan terjaga. Yang dijaga itu, Pak Garfat. Yang dijaga itu yang dibawa renap gitu loh. Jadi, risalah dan hukum-hukumnya itu loh yang dijaga. Risalah baru-baru ngedong. Itu tidak bisa diintervensi oleh manusia gitu loh. Astagfirullahaladzim. Itu betul, BIMB itu betul. Berarti yang di, gini, yang dijaga itu suratnya, bukan pak posnya. Begitu ya? Iya, iya. Iya. Terus dapat, dapatkan surat itu, sikang, sikang. Dapatkah surat itu terjaga kalau pak posnya enggak terjaga? Loh? Pak posnya itu duduk nasih. Jadi, kalau kita bicara pada pak posnya itu ada. Kalau saya ketukaran Jawa, Sunda, Sunda aja. Iya, iya, iya. Jadi gini, kalau pada konteks bicara pak posnya itu ada di surat Al-Hajj ayat 75. Jadi, Allahu Yastofi Melaikati Rasulan. Surat apa ya, Do? Surat berapa? Al-Hajj. Al-Hajj. Al-Hajj itu? Dua-Dua. Dua-Dua. Dua-Dua? Ayat 75. Tapi baca dari konteks 72-nya dulu tuh, Gus. Dia relate ke 75-nya. Sebentar ya, aku tak mute, sih. Oh, enggak, enggak, enggak. Kalau, kalau ini apa, maksudnya, kesatuan gitu, ya paketnya, ya si pembawa paketnya yang dijaga itu, yang Allah jaga itu. Iya. Karena gini, karena gini, bisakah surat itu tetap terjaga kalau pengirim suratnya tidak terjaga? Gitu dong. Paketnya itu ada di Rasul. Kan dalam ayat lain, ketika Allah mengumpulkan Quran di dalam dada Rasul itu, itu yang akan dijaga, paketnya itu. Rasulnya enggak? Ya, ya otomatis, ya otomatis selama risalah itu. Hah? Jadi, jadi begini, Allah telah mengumpulkan Quran itu di dalam dada Rasulullah. Jadi, otomatis, otomatis secara otomatis. Tapi di situ dibicara tentang, tentang menjaga. Ketika pada ada Rasul maupun setelah ada Rasul, Allah yang menjaga paket itu. Jadi, ayat itu tetap berlaku sampai sekarang tidak berlaku kepada masa Rasulullah saja. Itu, saya baru dong. Oh iya, ini berlakunya kan sampai sekarang ayat itu. Berarti paketnya dijaga. Sekarang gini, domir, segini, 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 itu kan ya si muka, domirka itu bisa kebenda. Apakah harus kepersonal ataukah boleh kebenda? Begini, begini, ayat itu kalau mau dipersempit, ketika Rasulullah ada, yang padanya itu terkumpul ala Quran, otomatis, secara otomatis, itu kepada Rasulullah. Kan? Rasulullah. ini, ini, tidak khusus. Jangan bilang kacik Nabi Muhammad. Ayat itu kan, saya kan belum, belum final, Gus. Nah, tetapi kalau ayat itu sampai sekarang, ya sebentar, karena ayat itu tidak hanya berlaku pada Masa Rasulullah, karena ini bicara risalah, bukan bicara kenabian. Maka ayat itu berlaku sampai sekarang. Jadi, kalau comong-comong Nabi Muhammad, ini kan, musmal, tidak khusus ke Nabi Muhammad. Tidak, saya kan, maksudnya, diawali, tidak, diawali begitu. Jadi, ketika Rasulullah itu hidup, risalahnya kepada Rasul. bingkat putajilannya tak cabut loh, Nabi Muhammad. Ini musmal, kan kita lihat di atasnya ya, Ya Ayuhal Rasul, bukan Ya Ayuhal Muhammad. Jadi, sesuatu yang musmal, yang paham. Yowes, ayo, mau nanti, nanti Nabi Muhammad, meneh, karena ini, musmal, umum, tidak khusus, iya, paham. Tadi kan, ada dua. Ketika, pada masa itu, karena risalah itu ada yang, jadi, paket itu ada kurirnya. Jadi, pada saat itu, ketika Rasulullah ada, karena melekat Quran itu, di dalam diri Rasul, Rasul akan tetap dipilih haram. Quran mana, aduh. Quran itu sudah mengarah, sisi-sisi. Risalah, Rasulullah itu ada pada diri Rasul, ya kan, maka secara otomatis, akan dilindungi, karena melindungi risalah ini. Pun, setelah Rasulullah tidak ada, ayat itu berlaku, tetap dilindungi, risalah itu, minanas, itulah. Gak ada salah dibanding saya, rusak loh. Gak ada, tadi, Pak Quran kan gak boleh, sekarang Pak Arisalah, salah, bandingnya meneh, anggel urusannya. Gak ada, kan tadi sudah dibelah, itu muljumal katanya, gak spesifik. Berarti yang benar, Bang Prof ini, semuanya sudah, apa, terjangkau gitu. Jadi bukan pula dari fitnah, dan bukan pula tentang bicara tentang fitnah. Dari pengkhianatan, pengkhianatan dari risalah, gitu. Ya kan gini, dibanding Israel, Nabi Musa, alaihissalam, membawa risalah juga kan. Nabi Musa-nya hianat enggak, enggak. Seperti Nabi Musa, risalahnya rusak enggak, rusak risalah. Ya makanya saya bilang Quran, tapi kan enggak cocok, tak ikuti risalah, enggak apa-apa. Kurang diberisalah, gitu lah. Jadi, enggak apa-apa, disebut risalah enggak apa-apa Quran. Nah, itu kan terbukti sampai sekarang, dijaga oleh Allah. Dari gangguan manusia, maupun niat-niat yang tidak baik. Saya baru dong ini, oh iya, ini risalah kan berlaku sampai sekarang. Dan dijaga oleh Allah. Bagus, paling menegus, Nabi Muhammad, spesifikus. Iya kan, kandana nih, kandana nih, kandana nih, anggel tuturannya. Cabut lah ya Pak Gus, RTP kata ya Gus. Cabut. RTP kata cabut lah ya Pak. Cabut ya. Gini Kang Mas, Kang Mas Korban Kurikulum ya, kenapa Al-Quran mengatakan, ya, kitab-kitab terdahulu itu kan sudah tidak bisa dikatakan bersih, sudah ada tangan-tangan manusia, atau berarti kan gak terjaga itu. Bukan ada tangan, gue salah. Bukan ada tangan di kitab itu. Ya ampun, ya ampun. dirobah oleh tangan, kok salah. Iya, iya wis. Berarti kan gak terjaga, dong. Iya. Maka saya tadi bilang Quran, katanya jangan Quran. Jadi, ini salah. Lo enggak. Satu, pertama begini, kalau pada konteks itu, pada konteks itu, dia akan selalu terjaga, karena bisa diverifikasi dan bisa divalidasi itu. Sebetulnya itu, untuk persoalan matannya. Kalau matan ada gak pernah, itu dijamin. Gimana? Ada cara memvalidasi. Gini kan Mas, coba kita kembali ke teks dulu ya. Itu kan, ya si muka. Domir K-nya itu bisa, bisa ke personal, atau bisa ke benda, atau gimana? Nah, yang namanya domir itu kan pengganti. Nah, maka kaida pengganti, di dalam bahasa itu, kita menyebutnya sebagai badal. Nah, fungsi badal itu, dia ada juga, salah satunya, tabi, dia mengikuti, atau tawabi, dia termasuk dalam sesuatu yang dikategorikan tawabi. Apa sih tawabi itu? dia mengikuti apa yang menjadi penggantinya. Contoh misalnya, Gus Petik, Gus Petik membeli kacing sapi ke pasar. Selesai itu secara kalimat sempurna. Nah, pada kalimat lanjutannya, tidak perlu disebut, Gus Petik pergi ke pasar, cukup dengan diwakili dengan kata, dia, hendak membuat, stick, misalnya, itu secara bahasa fungsi. Kita menyebutnya, kalau di bahasa itu, badal. Nah, alat, alat atau, apa, mifdalun atau alat untuk menjadikan, itu badal, itu disebutnya dengan damir, gitu, Gus. Jadi damir itu berfungsi untuk mengganti itu juga, tetapi juga dia berfungsi untuk menyingkat kalimat, gitu. Itu fungsi damir. Jadi bisa ke, damir di situ bisa ke risalahnya? Ya, iyalah, bisa, nggak ada masalah. Kan, kan gini, nggak ada masalah. Kan gini, misalkan kita ambil, yang ini menjadi perdebatan antara, yang pro dan yang kontra, kanjeng Nabi, kanjeng Nabi Isa turun lagi nggak ya? Itu kan biasanya mereka yang, yang pro itu, merujuk surat, Azugrup 61 ya, di situ ada, Wa-in-na-hu, pertarungannya kan di domir-hu-nya itu. Mereka yang setuju domir-hu-nya itu ke kanjeng Nabi Isa. Ya, padahal itu kan ada tiga kemungkinan, bisa domir-hu-nya itu ke kanjeng Nabi Isa. Dua-duanya. Bisa ke Al-Quran, bisa ke Allah, karena di ayat sebelumnya itu kan Allah itu. kalau pakai aturan, bahwa domir itu akan kembali kepada yang terdekat, berarti Allah. Jadi, sesungguhnya Allah, ya, mengetahui tentang Sa'ah. Tentang hancur. Itu, aturan domir kembali ke, kepala yang terdekat itu, aturan dari mana itu? Itu harus di, harus dipertanyakan itu Gus. Jangan sering-sering nongkrong di tempat itu loh Gus. Nanti ketularan loh. Justru mereka yang tak tulari. Justru mereka yang tak tulari. Kalau itu diartikan begini bagaimana? Walau hilang teman setuhune, yasimuka, ngelindungi, maring risalah, risalahmu, ya kan? Risalah Muhammad, minanas. Bisa gak diartikan seperti itu? Loh kan, domirkanya itu diselesaikan dulu itu kemana? Gitu loh. Ocok langsung, do kalimat tinggui. Iya. Domirkanya itu loh, kita nisbahkan kemana? Ke risalah, atau ke pembawa risalahnya? Ke risalah Muhammad, ke risalah, tapi risalah Muhammad. Karena sedang berbicara dengan Rasulullah, maka domir ini, sudah meliputi, sudah meliputi itu. Ditujukan kepada Muhammad, tetapi yang dibicarakan adalah risalah. Jadi, Allah akan melindungi risalahmu, dari manusia. Bisa gak? Loh iya, karena, itu kalimatnya coba, Ya Ayuhar Rasul, balak. Berarti lulus aku? Ma'un zillah. Tse, lulus aku berarti? Iya. Sudah selesai itu, Gus. Oke, lanjutkan mas, lanjutkan, kalau kamu selanjut. Iya, itu. Itunya ke situ. Nanti kalau mau di, contoh misalnya, tadi ya, di persoalan Az-Zukrup, misalnya. Ini kan who, ya? Nanti mau who, kembalinya kemana, itu sebetulnya sama, penjelasannya. Mau kembali ke Allah, misalnya. Kalau, kalau misalnya, kembali ke Allah, huwa lazi anzala ilaikal kitab. Gitu. Itu fungsinya Allah, salah satunya. Menurunkan kitab. Kitabnya namanya apa? Al-Quran. Itu Allah menjadikan, menjadikan Isa juga, dari apa? Dari kalimat Tuhu. Sama, sebetulnya itu, Gus. Tetapi, nanti, mesti dibuka, satu persatu. secara, apa? Pendudukan. Di dalam kalimat. Kuat ini. Oh, kuat ini. Apa noise? Ngecek kopi, Gus. Oh. Tak pikir omong caranya. Biasanya, kalau udah dapet, kalau udah dapet, pemahaman baru, dia semangat itu. Biasanya. Bisa gak tidur tiga hari ini, kayaknya. Berarti, Kang Mas, domirkanya itu, kepembawa risalah, dan risalahnya. Begitu. Include begitu. Kalau mau bicara pada konteks, badal misalnya, maka, mukdal, atau yang digantinya itu apa? Sebetulnya kan kita bisa lihat itu. Gitu. Maka, kembali, Wallahu, yaasimuka. Nah, kalau kita kembalikan misalnya, Kaknya itu terhadap, yang diunzila, gitu loh. ma'unzila ilaika, ilaika minrobika, apa, ilaiku minrobikum, atau ilaika minrobika, kan gitu. Yang disebut, yang disebut, unzila ilaika itu adalah risalah, yang dimaksud. Itu, itu, dalam, apa, subtansinya adalah balak. Gitu. Jadi, perintah untuk menyampaikan, sebetulnya gitu. Menyampaikan. Berarti, yang disampaikan itu apa? Kan begitu. Ma'unzila ilaika minrobika. Berarti, Kang Kangus mengatakan, domirkanya itu hanya ke risalahnya saja, bukan ke pembawaan risalah juga. kan kalau di atas, begini, kita, kita juga harus, begini juga, kita harus jeli ya. Lihat, fungsi daripada, alih Islam, takrif itu. Ada dua, ada dua fungsi. Yang pertama, dia sebagai, ahad, atau ahdiah. Yang kedua itu, dia menjadi, jinsiah. Nah, keduanya juga mempunyai, pembagian, tersendiri, dalam variabelnya. Ada tiga kategori, kalau ahad, dia itu. Jadi, ahdiah li zikri, ahdiah li huduri, ahdiah li zini. Kalau, lil jinsi, dia ada lil jinsi, cirak, atau, hakiki, kita membicarakan sesuatu yang, makna sebenarnya, atau makna secara umum. Itu kalau dalam jenis. Kelir, kelir, kelir. Jadi aku harus membayar utangmu. Wes, aku harus membayar utangmu. Mu ini, bukan masalah apa, karena kamu punya utang. Ah, wes, kelir, kelir, kelir. Gitu. Tapi, si harta bayar kan utangnya. Utangnya siapa? Utangmu. Kanya itu mu, aneh, bui. Sing tak, sing tak, sing tak tanggung mau utangnya, udah awakmu. Tapi utangnya, gue utangnya awakmu. Wes tak bayarlah utangmu. Wes tak lindungilah risalahmu. Nah iya, berarti kan yang dikatakan prop tadi bener toh, dua-duanya toh. Ayo. Ya otomatis, tapi ketika Rasulullah sudah meninggal, ya kan, risalahnya, tetap dilindungi kan risalahnya. Itu maksudnya. Jadi poinnya itu. makanya kalau mau dilihat kepada Malaikati Rasulullah, gak fungsi daripada Malaikati Rasulullah, itu gak pernah hilang dia. Walaupun ada disebut waminanasi gitu. Jadi Allahu Yastofi minal Malaikati Rasulullah waminanasi. Tapi kenapa secara tarkip atau secara susunan disebut dia di awal gitu. Karena untuk memberikan apa, indikasi. Ikut semacam asuransi lah ya. Jika kamu meninggal, hutangmu aku yang bayar. Gitu lah ya. Aku masih gak ngono loh. Apa sih pengen nakal? Lompat. Dewan nakal. Iya loh. Itu apa ya? Kalau... Ini bukan Mutasila ini. Karena dia ikut kurikulum. Enggak. Ayat itu, masalah-masalah risalahnya masih akan terus berjalan setelah pembawa risalahnya yang gak ada. Itu sebenarnya di luar konteks ayat itu. Ayat itu sedang menegaskan ada perintah untuk menyampaikan. Kan kayak gitu. Ada hal yang masih ini, soalnya. Ada yang masih misling di pemahaman kita mengenai konteks Arosul tadi. Bahwa yang disebut Rasul itu adalah paket yang dikirimkan. Sebetulnya itu. itu yang disebut Arosul itu. Apa gini loh. Aku seolah mau kok baru saya ikin. Jangan oah. Bukan. Bukan. Bukan gitu. Tapi gini loh. Itu kan ada perintah. Perintah itu kepada risalah atau kepada Rasul? Kepada Rasul kan pasti. Kalau kalau perintah. risalah perintah ditujukan kepada risalahnya. Pasti kepada pembawa risalahnya perintah itu. Enggak ada yang mengindikasikan pembawanya disitu. Coba aja lihat apa kata yang menjelaskan itu pembawa. Misalnya. Oh itu yang diseru. Misalnya. Ya sekarang kita tanya bagaimana Allah menyeru misalnya malaikat. Gitu. Apakah itu tidak sama fungsinya seperti itu misalnya. Tapi ayatnya itu konteksnya kalimat seruan loh. Ya Ayuh Ya Ayuh Rasul ya gitu ya. Kalian seruan masa menyeru kepada risalah? Menyeru kepada Rasul lah. Kepada persona. Ya sama Waiskola Lil Malaikati juga sama. Begitu. Itu prinsipnya sama. Ya Ayuh Rasul itu deklarasinya Pak. Iya. Itu dialek bahasa dialektika yang digunakan untuk manusia bisa memahami konteks-konteks itu. Sebetulnya gitu. Aku masih kaget dengan keunikan bahasa Quran. Seruan itu bisa kepada risalahnya bukan kepada personalnya. Ini beda-beda tipis. yang kepada Rasul Ayuh Rasul itu kue tak kue paket no kena. Ya. Dan aku kue tak kue paket. Aku tak lindungi paket atau kita ketika kita membaca itu seolah-olah kan Quran itu menyampaikan sesuatu kepada si pembaca. Kan begitu prinsip. Paham kalau itu sih. gak begitu. Berarti gini Kang Al-Kamus memahami bahwa Rasul itu bukan personal ya. Ya gak ada yang personal kecuali apa yang dikirimkan itu sebetulnya. Yang dikirimkan kan risalah. Apa? Ya itu tadi. Yang disebut Rasul itu. Yang sudah ditentukan itu itu sebetulnya. Gak kan logikanya gini Kang Mas. Apakah bisa seruan itu diberikan kepada bukan personal? Gitu loh. Ya bisa saja. Kenapa gak bisa? Kalau bisa kan itu dalam tataran metapora. Misalkan Wahai angin sampaikan larinduku kepada kekasihku. pasti melalui apa? Pasti melalui wahyu sebetulnya gitu. Nah wahyunya itu dalam bentuk apa? Apakah wahyu yang disampaikan kepada misalnya kepada manusia gitu. Contoh misalnya apapun bisa menerima wahyu termasuk yang kita sebut sebagai sebuah lembaran yang nanti ada tulisan-tulisan. Sebetulnya begitu Gus Sama seperti segala sesuatu diwahyukan kepada lembah misalnya. Itu juga kan bentuknya begitu. Itu untuk memahami aja tetapi pada apa bahasan yang lebih komprehensif nanti kita bisa bisa apa bisa memahami secara utuh sebenarnya. Gitu. Iya berarti kan Kang Mas Tapi dalam awal memberikan sesuatu yang mengagetkan gak apa-apalah itu aja dulu. Iya tapi Kang Mas kan disini mengarah kepada bahwa diksi Rasul itu bukan personal gitu kan. Ya Ayuhal Rasulah Iya kan Mas? Iya Jadi kan kalau kita lihat begini ya ini ayatnya ya Allahu Yastofi Malaikati Rasulan Nah itu gimana itu coba coba dipahami deh itu Gus Itu surat apa itu? Al-Hajj ayat 75 22 75 lah kalau gak salah ini Sebentar cari dulu Kalau Rosulan itu jamak apa Tunggara Mas? Rosulan itu Rosulan jamak karena karena jeansnya karena jeansnya jamak Malaika itu kan jamak makanya digunakan mutlak apa makhulnya itu makhulnya itu 2275 Allah Allah Yastafi Um Minar Malaikat Rasulat Ya Allah Ya Memilih Yastafi Memilih dari Malaikat Utusan-utusan zaman dia Utusan Ya memang Rasulatnya Utusan-utusan Lah Iya Maksudnya Utusan Jadi Personalnya Siapa Kalau yang Disitu Misalnya Saya Pertanyakan Ke Gus Beti Ada Personal Mas Nah Itu Tadi Itu yang Dimaksud Tetapi Yang Diversonifikasi Tidak Kepada Manusia Manusia Secara Langsung Tetapi Itu Kesitu Dulu Nanti Baru Minam Minal Malaikati Rasulat Wabina Nasi Kalau Dilanjutkan Kan Begitu Ayatnya Iya Aku Paham Tapi Kan Disini Rasulat Itu Personal Personal Dalam Dalam Definisi Yang Seperti Apa Ya Dia kan Personalnya Bisa Dari Malaikat Bisa Dari Manusia Gitu Kalau Risalah Kan Bukan Personal Aku Tengok Gini Memahaminya Orang Sering Mempersonifikasi Sesuatu Contoh Misalnya Quran Itu Personifikasi Bukan Iya Iyalah Nah Maksudnya Kadang Yang disebut Personifikasi Itu Selalu Dilekatkan Kepada Manusia Gitu Kalau Kang Mas Kan Gini Aku Kan Tadi Sampaikan Seruan Seruan Itu Biasanya Kepada Persona Manusia Gitu Ya Ketika Dia Tidak Pada Personal Ya Pesti Itu Ada Dalam Bahasa Sastra Tadi Aku Bilang Wahai Angin Wahai Bulan Wahai Matahariku Gitu Loh Ya Disini Kan Sudah Jelas Kita Lihat Oh Itu Ada Dalam Bahasa Sastra Ya Maka Disini Apakah Ini Bahasa Sastra Wah Ya Ayuhah Rasulun Kalau Rasul Itu Tidak Dipersonalkan Maka Dia Masuk Dalam Bahasa Metabora Sastra Gitu Makanya Kan Asumsi Tadi Mempermasalahkan Antara Rasul Dan Risalah Boleh Ya Apu Hehehe Gitu Hehehe Gitu Gitu Dih Maksudnya Bia Hehehe Hehehe Ya Kan Makanya Mau Dia Ketan Mau Hanya Sampai Muda Supaya Rumah Loh Ini dua saudara kita sudah turun Tristan sama Pak Jebri kemana Mbak Dwi Mungkin terbentang Siapa yang turun Tristan Coba buka surat Al-Azab Al-Azab 37 Kaitannya dengan ini Ya Yuhal Rasul Kaitannya Al-Azab 37 itu kaitannya Enggak itu dulu aja Ini ada kaitannya Bang Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang Yang telah diberi nikmat oleh Allah Dan engkau telah memberi nikmat Kepadanya, kepada istrinya Pertahankalah terus istrimu Dan bertakwalah kepada Allah Sedang engkau menyembunyikan Di dalam hatimu Apa yang akan dinyatakan oleh Allah Dan engkau takut kepada manusia Padahal Allah lebih berhak Engkau takuti Nah maka disitu Allah menjamin Menjamin dirasa takut itu Kalau dikaitkan dengan surat itu Wallahu Ya'asimuka minanas Pada ayat Al-37 Surat Al-Azab Justru kalau dikaitkan Dengan ayat berikut Itu kaitannya Bukan ke risalah Ke personal Ya kalau Kita lihat pada surat Al-Azab 37 kan begini Dan engkau takut Kepada manusia Padahal Allah Lebih berhak Engkau takuti Nah yang punya rasa takut Itu risalah Apa personal Ya Kalau dikaitkan dengan ayat itu Berarti kepada Rasulnya ini Kepada Diri Rasul Yang dirindungi itu Dirindungi dari rasa takut itu Nah iya Berarti Rasul itu Personal apa risalah Personal Personal Gus Nah iya Personal Gus Berarti kan personal Gak lagi sering Gak ini saya Gimana Bangal Kamus nih Gak konsisten Bangal Kamus Pecatannya Bangal Kamus Bukan Gini gini Kalau saya Mesti bisa diklarifikasi dulu Apa maksud Personal Atau yang non-personal Gitu Ya kan tadi udah dijelasin Sama Gus Betik Oke Ada paket Dan ada si pembawa paket Personal itu maksudnya Si pembawa paket Risalah itu paketnya kan gitu Betul Nah yang punya rasa takut itu Pembawa paket Paket atau paketnya Pembawa paket itu siapa Ya Rasul itu Kan ada Kalau pada Persoalan kiriman Ini makanya Ini saya sebut nih Ada yang mengirimkan Ya Kita tahu yang mengirimkan siapa Nah isi paketnya itulah yang disebut Rasul Bukan si penerima paket Bukan si penerima paket Itu kalau di dalam bahasa itu Itu Jadi kenapa digunakan katanya Arsala Gitu Oh jadi gini Gus Bang Alkamus tuh Ya lah Saya paham nih Jadi paket itu Paket itu udah sepaket Ya kirimannya Ya si pembawa paketnya itu Maksudnya Antara Risalah dan Rasulnya Itu udah satu paket Gitu Jadi bicara paketnya Bicara Rasul dan Risalah Gitu Nah itu kan yang kamu bilang kan Nabi Muhammad dan Quran Nabi Muhammad dan Qurannya Nabi Musa dan Tauratnya Gitu Iya Bener Cuma kan bang Itu pak bang Korban kurikulum Mau Mau Lebih mendominasi Di Risalahnya saja Oh dia tersesat Kalau dia itu Mereka sudah bilang Itu secara otomatis Ketika ada pada Masa Rasul Berarti secara otomatis Kepada pembawanya Tapi kayak itu kan Berlaku sampai sekarang Maka disitu Ada Risalah Itu poinnya Sebenarnya Ayat itu kan Quran kan tidak hanya berlaku Bagi zaman Rasul Berlaku sampai sekarang Maka Risalah Nah karena pada saat itu Ada Rasulullah Berarti Rasulullah Dirindungi juga Tapi dirindungi dari apa Rasulullahnya Dirindungi dari rasa takutnya itu Dalam paketnya Ada jaminan Pada diri Rasul Terlindungi dari rasa takut itu Jadi Nabi Musa Dan Tauratnya itu Satu paket Disebutnya paket Nabi Isa dan Injilnya itu Ya paket Nabi Isa nya paket Injilnya juga paket Gitu Nah terus yang di Asim Nabi Muhammad dan Akurat itu Nah coba yang mana Kalau saya merujuk kepada Tapi kalau merujuk sementara ini ya Kepada surat 37 Pada Rasulnya itu Dilindungi dari rasa takut Pada diri Rasulnya Surat Al-Azhab 37 Pada Pada Risalahnya Kan ada Rujukan Ayat berapa ya Allah menjamin Quran itu Oh iya Melayukan dan menjaganya Ya Al-Ijirah 9 Jadi Dua-duanya Ada jaminan Kalau kepada Rasul Pada surat Al-Azhab 37 Dari rasa takut Itu Maka kalau tadi Kok pernah dilempari Sama Dita'e Pernah giginya Lepas misalnya Bukan itu Tapi dari rasa takutnya Itu yang Dilindungi Bersalah surat Al-Azhab Lelayukan Jadi dua-duanya Masalahnya kan Begini Kata Yaksimuka Domirkanya Itu Ke Rasul Ke Rasul Atau Ke Risalah Betul Masalahnya kan Disana Disitusi kita Kita ulangi Kedua-duanya lah Kalau menanggap saya Dua-duanya Waduh Mereka Ibu kan Ya Ayuhan Maksud Karena kuis jelas Kita Menggunakan Ya Ayuhan Itu Mesti Kepersonal Kalaupun Enggak Mesti Gus Ya Ayuhan Itu kan Sebenarnya gini Itu kan Nidamunada Kalau Nidamunada Sesuatu yang Diserukan Kenapa Harus Digunakan Disitu Agar Si pembaca Bisa memahami Bahwa Yang namanya Ar-Rosul Itu Selalu Menyampaikan Sesuatu Yang Diturunkan Dari Robnya Itu Itu poinnya Itu poinnya Itu Maka Saya setuju Wainlam Itu aja Sebetulnya Enggak Tapi kan Kata-kata Wahai Itu ya Ya Ayuhan Itu bagaimana Kalau Tidak Kepersonal Enggak ada Masalah Coba contohnya Ada Ayat mana Itu yang Tidak Kepersonal Ya Ayuhan Ya begini Kalau masalah Ada masalah Enggak ada masalah Memang Enggak ada masalah Cuma kan jadi Mungkin Bagi Gus Betik Jadi rancu Gitu Ternyata Ada-ada Contohnya Nanti saya cek Bentar Bentar Biar 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 Enak nih Ada datanya Ini namanya Implementasi Dari salam nakal Itu kayak gini Mumpah Gitu 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 Kemandangkan Salam kenakalan Itu Mutmainah Itu Anu gak Personal gak Mutmainah Enggak Itu juga Salah satu Contoh Jeli juga Ini Nakal Nakal Ya Bukan Nakal Budui Itu Pak Jepri Ditarik Mungkin Terpental Dia Pak Jepri Lagi Seneng Nakal Udah Tua Betul Betularan Tristan Tristan Tadi terpental Kok turun Sediri Biasa jantungan Gus Dia belum terbiasa Senakal ini Gus Mulai agak Mulai agak Kekiri Dia kok Tenang aja Pelan-pelan Di komal ini Kalau mau Ngikuti Perjalanannya Bingung Orang Di komal ini Harus melihat Akhirnya Karena dalam Perjalanan itu Suka ngawur Kita ngomong Tetap dianggap Ngawur Sama Kebanyakan Orang Aku itu Pernah Tapi saya Gini kan Ada Menurutku Pinter Dia Pinter Orang Dia juga Sering Isi Kajian Bahasanya Jadi Menurutku Pinter Dia Isi Kajian Sudah Terkenal Tapi Kalau Ketemu Aku Kan Orang Itu Tergantung Siapa Dia Jangan Ngomong Kalau Ketemu Aku Dia Sering Sering Tersentak Dengan Sebuah Pertanyaannya Itu Tidak Di Luar Perkiraannya Yang Yang aku Gak Suka Dia Tidak Enjoy Dengan Aku Maksudku Biasa Biasa Saja Kalau Bisa Dijau Gak Bisa Gak Apa Gitu Loh Gak Terus Membuat Jara Itu Yang Kadang-kadang Aku Takut Juga Kalau Terlalu Banyak Tanya 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 Ngerti Kan Saksud Gue Ngerti Ngerti Pertanyaan Seperti itu Gak Susah Gus Gak Ada Yang Horor Itu Saksud Gak Cuma Horor Menakutkan Aku Lupa Ada Di Ayat Lain Bahwa Rosun Rosun Itu Dijaga Terus Ketika Aku Ketika Aku Tanyakan Kalau Dijaga Bagaimana Kanjeng Nabi Adam Kok Bisa Memakan Wah Hul Itu Tengaluh Dia Tersenta Gitu Dari Itu Akhirnya Seharusnya Kan Gini Kalau Orang Berhati Lebar Berlapang Gada Misalkan Aku Isi Kajian Disini Enjoy Saja Ya Karena Yang Yang Di Isi Itu Orangnya Setengah Tiang Tapi Di Komunitas Lain Ini Istilah Tapi Di Tempat Lain Isi Itu Ternyata Banyak Tanya Dan Aku Gelagepen Karena Otaknya Satu Tiang Penuh Itu Seharusnya Sebagai Orang Yang Berjauh Akademi Seneng Kan Klime Itu Kan Harus Di Uji Misalkan Aku Mengklaim Bahwa Aku Menafsirkan Bahwa Di Surat 567 Itu Yang Yang Di Apa Namanya Itu Yaksimu Itu Adalah Risalah Kalau Aku Sudah Mengklaim Gitu Aku Harus Berani Diuji Untuk Membutuhkan Kebenaran Artinya Ketika Kita Diuji Ya Enjoy Saja Gak Usah Terus Memutus Silaturahmi Gitu Gak Ada Masalah Gak Ada Masalah Sebetulnya Orang Aku Tetap Menghormati Dia Tapi Setelah Aku Lihat Selalu Menghindar Akhirnya Aku Gak Mau Tanya Lagi Padah Dia Dia Pinter Sebetulnya Ya Menghormati Aku Itu Sebetulnya Ngeman Gitu Daripada Nanti Jadi Batu Sandungan Mending Aku Gak Tanya Lagi Itu Bang Alkamus Kalau Ditulis Akhirun Dengan Ditulis Akhirotian Artinya Beda Gak Derivasinya Aja Derivasi Dalam Makna Kenapa Hari Akhir Itu kok Dimanai Hari Yang Tidak Ditunda Akhir Itu Artinya Ada Makna Itu Penundaan Tertunda Letas Akhirun Atau Akhirun Kok Bisa Dimanai Tidak Ditunda Kata Akhirun Disini Artinya Tertunda Tergantung Konteksnya Itu Apa Kalimat Apa Misalnya Dia Apa Bentuk Kerjanya Atau Apa Pokoknya Temu Muptada Jadi Tidak Selalu Berman Akhirat Ya Enggak Kalau Akhir Kan Beda Dengan Itu Surat Mas 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 Tetap Rasulun Itu Bukan Personal Atau Gimana Disurat 567 Apa Ayat Berapa Tadi Lupa Aku Ya Si Muka Itu Surat Al-Maidah Al-Maidah 67 Ya Ini Pak Bimaya Tocok Melangguan Dalam Alam 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 Lain Kena Tong Tapi Aku Ya Aku Pribadi Menyimpulkan Supaya Aku Enggak Salah Yang Memelihara Quran Itu Ya Wa Inilahu Hafidun Itu Allah Di Surat Al-Ahzab Ayat 33 Ayat 37 Yang Menjaga Rasul Dari Rasa Takutnya Itu Juga Allah Artinya Saya Simpulkan Bahwa Ya Si Muka Itu Adalah Menjaga Rasul Dan Paket Nya Juga Karena Darilnya Ada Salah Al-Hijjir Salah Ya Karena Kak Itu Assalamualaika Dilihat Dilihat Maka Sebetulnya Kita Gak Pilihan Itu Gak Bisa Sama Gak Bisa Seperti Pemikiran Propasumsi Yang Di Yaksimunya Itu Dua Ya Rasulnya Ya Risalahnya Gak Bukan Pemikiranku Gus Pemikiran Bang Alfat Itu Bukan Pemikiranku Oh Berarti Lebih Tersesat Ya Kalau Begitu Nah Ya Dari Dulu Kalau Enggak Menjengkel Masalahnya Begini Jaminan Jaminan Itu Ada Dua Dalam Surat Al-Hijjir Ayat 9 Dan Surat Al-Ahzad 37 Berdasarkan Ini Maka Saya Punya Kaidah Bahwa Yang Dilindungi Itu Dua Rasulnya Juga Dilindungi Dijaga Dibelihara Tapi Masalahnya Domirnya Itu Pakai Ka Itu Mufro Tunggal Gak Pakai Kum Jama Iya Betul Karena Yang Dilindungi Aku Dan Allah Akan Melindungi Apa Yang Kamu Bawa Karena Dia Sedang Membawa Dia Jadi Terlindungi Juga Waktu Saat Itu Ketika Beliau Wafat Dia Sudah Wafat Yang Dijaga Tetap Terlindungi Terjaga Maksudnya Yang Dibawa Ini Jadi Aku Akan Melunasi Hutangmu Bahasa Itu Gimana Dihartikan Apa Yang Menjadi Objek Pelunasan Itu Hutangnya Atau Munya Ya Hutangnya Munya Kepada Yang Punya Hutang Tapi Yang Dilunasi Itu Hutangnya Bukan Munya Kan Gini Di Ayatnya Itu Seruan Perintah Untuk Menyampaikan Nah Berarti Kan Ini Harus Ada Apa Semacam Keaktifan Yang Bisa Aktif Itu Personalnya Atau Risalahnya Gitu Kan Masa Risalah Yang Menyampaikan Personal Yang Menyampaikan Menyampaikan Risalah Itu Ini Pasti Lewat Lewat Itu Makanya Disebut Yastofi Allahu Yastofi Malaikati Rasulan Waminanasi Melalui Melalui Itunya Penyampaiannya Melalui Manusia Pastinya Nah Iya Berarti Personal Kan Begini Apa Tetapi Tidak Spesifik Disebut Disitu Ya Kalau Misalnya Mau Di Dibicarakan Bahwa Manusia Yang Dipilih Itu Langsung Biasanya Kalau Dia Personal Itu Langsung Disebut Sebetulnya Itu Hanya Tawakla Atau Mutawakilun Sebetulnya Mutawakil Saja Lebih Kepada Mutawakil Fungsinya Nah Pangal Kamus Kalau Di atas Ayat Ini Kan Itu Kan Ketika Ma'un Zila Ilaika Nah Kanya Yang Di atas Kemana Ya Ayuh Rasul Balik Ma'un Zila Ilaika Itu Memberikan Indikasi Yang Dimaksud Itu Adalah Pihak Kedua Itu Aja Ada Ada Mutakalim Ada Muhattab Tetapi Muhattab Disitu Adalah Pihak Kedua Yang Dimaksud Pada Kalimat Itu Kata Tersebut Tidak Harus Mewakili Tidak Mewakili Yang Kak Yang Disebut Itu Adalah Yang Sebelumnya Dia Menjadi Subject Sampai Tidak Assumpsi Sampai Ngecas 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 Sampai Dilindungi Yang Kunci Lama Yang Dilindungi Itu Yang Dicas Atau Yang Ngecas Dua-Duanya Gus Ya Ayah Rasul Ya Tapi Kanjang Rasul Boleh Punjil Ilaika Ma Bapak Ma Maring Barang Maring Kita Punjil Dan Turun Ilaika Maring Iraw Muhammad Miropika Saking Praktik Iraw Muhammad Ini Kemah Muhammad Jelas Ini Kepada Kepada Yang Membawa Ini Kepada Rasul Ilaika Maring Rasul Miropika Maling Rabi Rasul Nah Yang Bawa Wallahi Yaksimuka Dan Teman Setuhun Ya Gusti Allah Yaksimuka Melihara Sopo Iroh Sopo Iroh Minar Minar Nesmaring Saking Biro-Biro Menung So Iya Ya Nanti Gini Ya Ang Hermen Empuh Empuh Umat Karena Hal kamu Jenengan Setuju Dengan Terjemahan Depak Surat Apa itu Mereka Mengenal Muhammad Seperti Mengenal Anaknya Sendiri Jenengan Setuju Enggak Sama Aku juga Enggak setuju Karena Enggak ada Domirnya itu Kok bisa Dijatuhkan Ke Kanjena Nah Itu Membuktikan Bahwa Tapi Kalau Mau Dikaitkan Misalnya Mereka Mengenal Lewat Itu Sebelum Sebelumnya Kalau Bicaranya Pada Konteks Risalah Tadi Ya Bisa Itu Berarti Risalahnya Yang Dikenal Mereka Ya Betul Ini Cerdas Kok Korban Kurikulu Sepisannya Langsung Ngerti Aku kan Suka Bian Suka Bian Mutazila Urat Serdas Serdas Mutazila Gus Gus Ini Aja Ini Aja Dia Bingung Sendiri Kok Masih Dicebut Serdas Jangan Dulu Gus Enggak Sebenarnya Ini Kepada Risalah Yang Tadi Lupa Rizalah Kepada Faham Kepada Risalah Aku Harp Bayar Utang Utang Dene Tetap Dene Disebut Karena Dene Utang Jadi Rasul Tetap Disebut Karena Dene Senggara Risalah Kebiasaannya Kalau Pakai Analogi Apple 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 Tomat Ini Masalah Karena Di atas Yayah Rasul Kan Yang Membuat Bingung Karena Di atas Yayah Rasul Lati Gak Terima Lai Kinnang Risalah Iya Iya Kan Kalimat Selanjutnya Lihat Dipisahkan Antara Yang Menyampaikan Dengan Yang Harus Disampaikan Gitu Aku Tateko Ayat ini Berlaku Gak Sampai Sekarang Itu Aja Ya Masih Berlaku Lawang Nabi Adam Tentang Nabi Adam Ayatnya Masih Berlaku Kok Walaupun Masalah Buah Huldinya Udah Nggak Ada Ayatnya Masih Berlaku Sampai Sekarang Aku Jangan Ngerti Karena Begus Anu Gus Betik Karena Gus Betik Kan Itu Kana Maring Wong Jadi Ketika Kita Menyampaikan Ayat Ben Dilindungi Gana Kui Lalu Sengerti Gana Kok Punya Raya Susur Aku Kui 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 Usulan Usulan Gini Aku Punya Usulan Kui Kang Kui Ngerti Ngomong Cowok Ngerti Ngerti Ngomong Semarang Ngerti Yang Kamu Sekarang Mana Entahlah Ya Di Dia Ada Ada Kopi Gue Dia Juga Mumak Ikulah Ikulah Yang Maksud Kita Kadang Kadang Ya Kaya Aku Gio Dundang Isi Kajian Ndok Ini Lancar Karena Sing Di Isi Kelompok Otak Setengah Tiang Tapi Nanti Kalau Kita Beralih Ke Komunitas Kelompok Satu Tiang Mesti Ada Pertanyaan Yang Di Luar Apa Yang Kita Sangkakan Itu Artinya Memang Ilmu Itu Harus Di Uji Gitu Ya Nggak Gini Aku Ngomong Gini Ini Di Tempatku Kan Daerah Wisata Sekali Sekali Ini Kelompok Apa Mau Kelompok Apa Jini Kan Kurban Kurban Naga Naga Mau Apa Jini Oh Gimana Gak Tau Nakal Gus Atau Mutajila Bahasa Harap Mutajila Mutajila Mutajil Mutajil Mutajail 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 Kelompok Kelompok Edan Ini Kapan Ini Kapan Kalian Semua Di Tempatku Kan Daerah Wisata Ini Main Main Kesini Kita Nyewa Satu Pilah Bareng Bareng Ngobrol Bareng Tentang Ayat Apa Dari Rumah Sudah Kita Rencanakan Ngaji Bareng Kono Budwi Jogja Tidak Buka Tidak Gus Apa Batu Ya Batu Malang Iya Budwi Kan Dekat Batu Litar Nanti Budwi Bagian Masa Emang Batu Terbuka Untuk Orang Orang Edan Kayak Kita Gus Ya Aku Kan Tak Awal Aku Awal Aman Aman Ini Daerah Ragu Ini Engket Engket Engkau Kan Yak Simuka Iya Apa Nek Apa Nek Wong Apa Edan Nek Yak Simuka Sampai Aman Kok Sampai Sampai Bandara Tak Jemput Ambulan Ambulan Sama Ini Gak Sama Mobil Pemadam Kepakaran Engkak Tapi Ini Tawaranku Aku Kira Menarik Ini Pak Bimar Sidoarjo Batu Dekat Bu Dwi Ratna Dekat Kira Selawih Kilo Tumpah Besok Kita Disini Sama Kang Al-Kamus Kita Satu Malum Dua Malum Terjangkau Tapi Dari Rumah Kita Masing-masing Sudah Membawa Apa Mau Kita Diskusikan Seperti Pertama Kepertama Tentukan Tidak Tidak Kepertama Dari Pak tu Tentukan Tidak 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 Jam C Tidak Setengah Cidak Ayu Tutup Nah Tidak 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 Pak Bima lah, aku anggil lagi lah, masalah dongong-dongong Pak, aku masalah dongong jadangan amin-amin, padahal dongong kakur di sini Pak Rektor, ini Pak Rektor yang datang Pak Rektor, Pak Bima Tetap, terus jadangan dongongan Aku, kasih aku, Kang Alkamus Kang Alkamus Terima kasih untuk Kang Mas Dwi Aga Dwi atas apresiasinya Semoga Allah membalaskan dengan yang lebih baik lagi Jadi kesimpulannya, malam ini kita belum ada titik temu loh ya Tentang yang di, ya simu itu, K-nya itu lari kemana Alhamdulillah Bagus kan, semoga gak pernah ada titik temu, Gus Alhamdulillah Yang rampung-rampung, eh janing Gak mau muritekan korban kurikulum, ayo cok, oleh mudon Ya mungkin aku terlalu radikal ya, dia kaget mungkin Tapi aku suka sama dia, gitu loh Supaya dia tuh gak terkungkung oleh Ulama-ulama saja Dia melahirkan pemikirannya sendiri Harap kunguruh gak janing mau Lekwang Lirboya aku yakin, Gus Terkunggu? Mengkau mikir, ngga Enggak, mikir Karena di Lirboya itu aku tahu Orang-orang Lirboya itu Kalau faktor itu karena Karena belajar kan ada yang dibelajari disitu Tapi Secara sindiran-sindiran yang Sifatnya ini tuh Udah ada dari sana Kalaupun kita seperti itu Karena memang kita dipelajari kitab itu Tapi sindiran-sindiran tentu untuk berkembang itu ada Orang-orang Lirboya Ya Loh tadi Tuhan sudah tak selesai Pak Al-Fat Gimana Pak Bima? Loh tadi aku kan sudah nyindir-nyindir juga Yang tentang ilmu pengetahuan itu loh Tadi kan sudah disampaikan Pak Bima Bahwa menafsirkan Al-Quran itu Perlu juga tambahan-tambahan ilmu pengetahuan Tergantung apa Apa kosmologi Apa biologi Di Lirboya Belum ada ya Ilmu tentang vakum state ya Ada fakultasnya Ada Fakultas Fakultas Lari kemana ini Mungkin Pak Bima mau menikmati Pemikiran Saya jelasnya Gus Lihat jenengan gue pakai tiku Gus Saiki Walaupun Rasulullah Waiswafat Jenengan terlindungi Karena jenengan harus dibayar Utangnya Kalau Pihak asuransi Lihat gue mati Asuransi ini Aku yang bayar Gitu loh Iya kan Analogimu itu aku terima Cuma masalahnya Domirnya itu Bukan kum Gitu loh Kan Jenengan Ojo Tenggo sebelah Satu tambah satu Tambah satu Satu Aku paham Karena Ini kan masalah Ya Yuhan Rasulnya Itu yang jadi masalah Ini loh Kalau dilahirkan ke Risalah Ini kan Itu kok Rasul Aku tetap Membedakan Antara Ya Ayuhal Rasul Dengan Ya Balak Risalah Jadi Rasul dan Risalah Itu dua yang berbeda Jenengan kan Datekno satu paket Ya aku enggak Kalau yang ma'un zillah Itu paketnya Kalau Rasul Lu itu Yang bapak Paket kurirnya Soalnya gini loh Di Quran itu Taurat Tidak pernah Di Apa ya Disebut Rasul Quran Sama Yang disebut Rasul Ya Ininya Apa personalnya Nabi Musa Nabi Muhammad Nabi Isa Nabi Injil Pernah Diberi Kata Rasul Ayo pak Bima Apa pak Bima Pak Bima Pak Bima Kata Isikmu Mau sore Di Di Tunggu Ini Ada Tunggu Nabi Musa Bisa menjadi Ular 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 Naga Pak Bima Sampai Kuyuk Kekal Tak Kudon Tak Coba Di Abad Yang Android Ini Ada Yang Memahami Ya Jadi Tongkat Nabi Musa Itu Ular Itu Berarti Made In Cina Gus Kan Sekarang Lagi Membumi Made In Cina Termasuk Tongkat Gus Makanya Ulannya Ularnaga Kan Made In Cina Berarti Gus Pak Bima Sampai Guyuk Guyuk Tak Gudorong Aduh Ya Tapi Ikut Tongkatnya Tongkat Tongkat Beneran Tongkat Beneran Yang Dibawa Musa Ya Karena Ketika Untuk Merontokan Daun-daun Untuk Mencari Mencari Makan Ternaknya Apakah Tongkat Itu Yang Yang Digunakan Ketika Menghadapi Para Penyihir Atau Tongkat Yang Lain Karena Disitu Dan Lemparkan Apa Yang Ada Di Tangan Kanan Mu Tangan Kanan Itu Artinya Apa Maka Begini Nah Itu Maksa Saya 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 Mikir Itu Tentang Lemparkan Apa Yang Tangan Kanan Mu Itu Maksud Teng Nek Gila Teng Tak Lemparkan Dalil Maka Ini Maksud Maksud Ada Kamprov Asumsi Apa Dia Tangan Kanannya Pak Bima Apa Artinya Tangan Kanan Disitu Apa Itu Geografis Ini Kanan Ini Kiri Tidak Hadis Tangannya Kanan Kanan Semua Apakah Itu Berbicara Geografis Kanan Kiri Enggak Kalau Saya Memanainya Kebenaran Begini Ketika Ada Kebatilan Maka Harus Dilempar Kebatilan Itu Tidak Akan Musnah Kalau Tidak Dilempar Kebenaran Jadi Ketika Dilempar Di Tangan Kanan Itu Maksudnya Kebenaran Yang Dibawa Musa Itu Ketika Terjadi Perdebatan Itu Kan Dilempar Dengan Kebenaran Maka Lemparkan Kebatilan Dengan Kebenaran Saya Kebatilan Itu Akan Musnah Saya Itu Terus Itu Pikirannya Tentang Yang Dilempar Di Tangan Kanan Dilempar Mas Alkamus Tambah Mudun Sisa Nih Rum Cedah Nah Ini Mas Suara Pak Alkamus Saya Ngumat Ahli Bahasanya Ilang Rumus Ini Rumus Bahasanya Kalau Ilang Seperti Itu Apa Unta Dari Batu Aku Di Quran Tuh Nggak Nemin Unta Keluar Dari Batu Memang Ada Unta Betina Tapi Nggak Disebutkan Keluar Dari Batu Juga Iku Dongeng Iyo Moga Batu Ini Itu Ditafsir Itu Kayaknya Kalau Arjunya Bus Petik Yang Dari Batu Tadi Pagi Kan Tak Ingatkan Masih Percaya Ada Unta Keluar Dari Batu Ini Dikuran Kan Unta Betina Ini Dari Allah Gitu Kan Nah Kok Ditapsir Jadi Dari Batu Terlebih Pinggu Gakup Nah, ayatnya tidak ada di batu Oh, Tafsir Oh, Tafsir Tafsir Oh, jadi ya, teman-teman Mujizat di kalangan mati ini Sapa ngulai mujizat ngoran? Ngantai telar ngulai mujizat ngoran Tristan Aku mau lapo walaimu, Tafsir Tapi, kita terjemahkan tetap sebagai mujizat ya Assalamualaikum itu diartikan mujizat ya Ayatun itu ya Sultan itu diterjemahkan mujizat Ini tuh, pernah diskusi ya Tentang surat atau bah ayat yang ke-62 Aku nggak mau bergeser Walaupun dibatas secara pikir Tetap menye Nah, orang tekstualnya itu Sudah kok diterjemahkan jakat Itu lah ya, seolah benar Ayat berapa? 60 Maidah 9, surat 9 Ketemu? Tadi bang 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 anu bahas itu juga Bahas masalah perempuan yang baik Untuk laki-laki yang baik Untuk laki-laki yang baik Untuk fir'an nora baik Wai bojo baik Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Itu ganteng Nanti lah Tak jelas Mereka tak jelas Oh Itu pendekatannya nanti statistik Terima kasih untuk Kang Mas Pak Adat Wiada, ini sudah malam mau mundur diri dulu, supaya besok bisa kita ketemu lagi, ada Kang Mas korban kurikulum prop absumsi Pak Bima Ibu Dewi Ratna dan Kang Mas Al Kamus kita akhiri dulu, semoga ada manfaatnya, meskipun hari ini kita belum ketemu, untuk satu suara di surat 5 ayat 67, Insya Allah nanti ke depannya bisa ketemu sekarang saya minta untuk Kang Mas korban kurikulum untuk membacakan doa untuk kita bersama sebagai bila hitofiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnun maturnun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati